Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Antomina Arwan dan dikaruniai 3 orang anak Setelah Antomina Arwan meninggal Dia menikah dengan Maria Magdalena pada tanggal 12 November 1973 Dan dikaruniai seorang anak Beliau bersekolah di sekolah rakyat pada tahun 1928 sampai 1931 Kemudian beliau melanjutkan sekolahnya di Korido pada tahun 1931 sampai 1934 Tidak hanya itu, beliau melanjutkan di sekolah guru normalis di Manokwari pada tahun 1934 sampai 1936 Terakhir, beliau menempuh pendidikan di Pamong Praja pada tahun 1952 sampai 1954 Franz Kaisepo yang mengusulkan nama Irian yang berarti tempat yang panas dalam bahasa pihak Untuk mengambilkan nama Papua buatan Belanda Karena menurutnya nama Irian memiliki arti yang besar terutama kaitannya dengan semangat persatuan Indonesia Beliau merupakan seorang pejuang kemerdekaan yang dikenal dengan sikap anti-Belandanya Franz Kaisepo meminta anaknya Markus Kaisepo untuk mengganti nama sekolah Yang saat itu adalah Papua Pester School menjadi Irian Pester School Untuk menularkan semangat kemerdekaan Franz memutar lagu Indonesia Raya di Kampung Jayapura pada tanggal 14 Agustus 1945 Pada tanggal 31 Agustus 1945, Franz dan rekan-rekannya melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya Tanggal 10 Juli 1946, ia berangkat ke Sulawesi Raya sebagai salah satu anggota Republik Indonesia dalam Konfresi Malino 1946 Di sanalah ia mengusulkan nama Papua menjadi Irian sekaligus menyatakan penolakan atas skenario usulan pembentukan negara ini Tahun 1949, Franz Kaisepo menolak penunjukkan dirinya sebagai wakil Belanda untuk wilayah New Guinea dalam Konfresi Meja Bundar Atas penolakan ini, bahkan Franz Kaisepo rela disekap sebagai tahanan politik mulai tahun 1954-1961 Saat ditahan, ia mendirikan partai politik Irian pada tahun 1961 yang bertujuan utama menghubungkan wilayah New Guinea sebagai bagian negara Republik Indonesia Saat Trikora atau Tiga Komando Rakyat diserukan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 Franz Kaisepo ikut berjuang dalam melindungi para sukarelawan yang diam-diam masuk ke wilayah Irian Barat Tahun 1964 sampai dengan 1973, Franz Kaisepo menjabat sebagai Gubernur Papua Franz Kaisepo wafat di umur 57 tahun pada tanggal 10 April 1979 Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Cendrawasi, Jayapura Ia dianugerai sebagai gelar pahlawan pahlawan Untuk menghargai jasanya, namanya diabadikan menjadi Bandar Udara Franz Kaisepo di Bia Dan Kapal Republik Indonesia atau KRI Franz Kaisepo Dan potretnya pun terdapat di uang Rp10.000 yang sekarang Kegigian dan pantang menyerah yang dimiliki oleh pahlawan Indonesia yang berasal dari Papua Franz Kaisepo serta jiwa nasionalisme yang tinggi patut kita teladani Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb